Rancai This is Jejo Kalian mungkin pernah denger dia dari event-event gede, media, atau mungkin toko-toko sepatu Soalnya dia yang punya semua Dan hari ini kita bakal kastemin sepatu untuk Ko Jejo And drop off his new kicks to him Jadi sepatu yang kita bakal kastemin Ko Jejo adalah Nike Air Force 1 Gue juga kemarin udah ngobrol-ngobrol sama Ko Jejo So we landed with this design This feel will be inspired from Miss Karafuro NFT Gue tau NFT belakangnya udah ga serame itu Cuman, these are still art And I'm a big fan of the creator, Ko Ede Willy So kemarin gue udah bikin buat Ko Hadrian Ko Ede, sekarang buat Ko Jejo Tapi kemarin gue ga sempet nanya sih ke Ko Jejo Kayak, ini gambar apa? Kayak, why, why this NFT? Kenapa gambar karakter ini? So yeah, maybe we'll ask him later So, let's get right into the shoot Okay, so you already know this design itu terinspirasi dari NFT Karafuro yang diilustrasi sama WD As always, the most troubling thing itu nyari warnanya Biasalah Ko Ede dengan color palette dia gila banget Jadi, for the illustrations kita mostly bakal hand paint Dan sisanya kita airbrush di bagian-bagian tertentu So, let's get right into it 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 Okay, sepatunya selesai Sekarang kita siap-siap Besok kita mau ketemu Ko Jejo Kemarin gue udah beli kotak ini Buat nanti Ko Jejo unboxing Jadi, pura-pura kalian Ko Jejo ya Jadi, nanti bakal kayak Ko! Ini sepatu lo nih Terus nanti dia bakal buka Ya, cuma nanti bakal ada sepatunya Cuman ya, you get the point Sama nanti for the box Gue bakal custom juga Nanti disini ada nama dia Jejo Nanti bakal ada logo Karafuro nya Okay, jadi sekarang kita udah di depan rumah Ko Jejo And we bought his shoes Boxnya jadi kayak gini nih There's his name right there And the Carfuro logo Tapi sebelumnya, gue mau kasih liat dulu ke kalian Seperti dia jadinya kayak apa This is what they look like We got the Furo logo on the back And of course, Nike Furo at the tongue Kalo misalnya dia buka boxnya Terus nanti ini diangkat Bakal ada certificate of authentication Langsungnya kita ketemu Ko Jejo Hello! Wee, baru mau otir nih Apa nih yang di bawah nih? Okay Okay, see ya Jadi sekarang kita udah mau Ko Jejo Kita mau kasih Sepatu Karafurnya Tapi kok sebelumnya Gue mau tau Lo suka Customize-customize gitu gak ko? Atau? Gue lumayan jarang sih Gue biasa kalo customize itu Kalo emang buat Specific moment doang sih Kalo emang lagi specific moment Gue custom Jadi ini base dari Honorary NFT Ko Jejo Bener Nah jadi Jejo Karafuru Tama gue Nah Nah Ko Jejo cerita dulu dong Kenapa ceritanya tentang NFT Honorary Ko Jejo Kalo hadirin kan dari persona Aku kemarin sempet pengen nanya design Cuman kayaknya gak sempet Jadi Ko Jejo cerita kayak Honorary itu ceritanya apa sih? Itu namanya Yojimbo Itu karakter spesial favorit gue di Final Fantasy Oh Final Fantasy Oh old school Oke 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 Salah satu summonnya yang sering di Yang dipakai di Final Fantasy 10 Kalo gak salah namanya Yojimbo 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 itu samurai Dia missionary Jadi dia ada anjing kecilnya kalo lo liat Oh iya iya Jadi kita langsung muka aja ya sepatu Ko Jejo Oke nah Anjay Ini sepatu dari Honorary Ko Jejo Oh nice Ya Terus ini ada Aku bikin custom Nike Furu Oke Nike Air Furu Jadi bukan Nike Air Forcean Nike Air Furu Karena Furu logonya di belakang Oh right Jadi inspired dari Honorary NFT NFT Ko Jejo Rapi banget loh Yojimbo Eh super senior Rapi loh gue Gue orangnya Gak suka custom Karena gue suka males sama orang yang belepotan Ini soalnya Wow Kan dari artworknya Ko WD Kan dia gambarnya emang bagus banget ya Jadi I have to live up to the standard Standard Jadi kemarin kenapa aku mau Air Force One Karena secara desain Jadi kayak matanya disini Ko Nyambung Oh iya iya Terus ini kayak Sorry kalo gue masih lama Aman Ko Gapapa Terus ini Nike nya Terus kita giniin Jadi kayak cartoon nice Terus ini kayak glossy Jadi bener-bener kayak cartoon gitu Terus ini aura-aura nya Terus juga Buat dalamnya Ko Ini kan box aku kasih Ko Jejo Nanti dalamnya itu Ada gini nya Ko Certificate of Authenticity nya Aku kebetulan Big fan of Carafuru sih Ya Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you Ya, thank you Ko Glad you like it Thank you so much Dude Dikustomin sneaker secara cuma-cuma Bagus gak ya? Oke Apa nih yang lu bawa nih? Masih sepatu buat Ko Jejo Oke, let's check it out Jadi mereka mau kasih gue sneaker customan mereka secara cuma-cuma Dan gue musti honest review Gue musti jujur ini bagus atau engga Jujur Menurut gue ini bagus banget Kenapa? Pertama, box nya tuh legit banget Dia siapin box khusus buat sepatu kalian Kedua, artwork nya Menurut gue ini legit banget Lu bisa ngeliat ini detailnya bagus banget Dan keliatan nyatu banget sama sneaker nya To be honest, this is 8 per 10 for me Menurut gue dengan kualitas sebagus ini Itu worth it banget dengan harga 2-3 jutaan Nah Menurut kalian worth it kah? Let me know on comment below So, Ko Jejo give it an 8 out of 10 Don't get me wrong An 8 out of 10 from Ko Jejo It's alright Maybe his standards are high I don't know, but how high is his standards? Gue personally jadi penasaran sih Kayak 10 per 10 Custom shoe buat dia tuh kayak apa sih? Gue jadi challenge sih Ko Jejo, if you're watching this Your next customs will be a 10 out of 10 You'll see So yeah Subscribe